Selamat sore para bunda hebatnya Ayah Cedas Indonesia Nah, sebelumnya sudah nonton film challenge-nya Aji bersama Kak Amir Lagi dengan saya, Kak Amir ya Di sini Kemudian video yang bersama Kak Mona Tips and Six Perjanjikan akan memberikan tips pada kalian Tapi sebelumnya Nah, sekarang kita video tentang testimoni Masih ingat si anak hebat yang ini? I tell you about the story about Jack Edwin Tom Edwin Tom Nah, masih ingat kan? Keren kan? Nah, anak-anak keren seperti itu Pastinya tidak jauh dari peran dari bunda yang hebat Bunda dan ayah yang hebat tentunya Nah, gimana ya pendapatnya para bunda hebat Yang bisa seperti anak keren tadi? Nah, so Keep it up Ini dia bunda hebatnya si anak keren tadi Nah, selamat sore bunda Rasidan Selamat sore Nah, ini saya panggil bunda Rasidan aja ya Namanya-namanya Nah, bunda kita ngobrol-ngobrol santai ya Boleh Kak Tinda Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih bunda Nah, bunda ini dekrasidan kan kemarin tahu Aci yang cabang pucang ini yang termasuk baru ya bunda Oke, kemarin kita kerjasama ke SD Mariam Terus kita undang bundanya Selain kita berikan coba gratis ke dekrasidannya Bunda kita undang ke sini Jadi bunda tahu tempatnya Terus ikut pemaparan tentang Aci Bagaimana tentang Aci Nah, itu menurut bunda gimana? Kalau yang lain nih ya bunda ya Yang juga ada matematika sama bahasa Inggrisnya Yang coba gratis bundanya pulang Tidak tahu metodenya seperti apa Nah, tapi di sini bunda tahu Aci Tahu tempatnya Terus tahu metodenya Itu menurut bunda gimana? Menurut saya bagus ya Aci Karena dia pertama kali itu mengenalkan lewat pesta es krim Jadi anak-anak itu tertarik lah Karena ada es krimnya itu Kemudian di situ anak-anak juga coba gratis Jadi dikenalkan dengan cara berhitungnya dulu Lalu bundanya juga dikenalin caranya gitu Supaya bundanya juga yakin kalau Fingermatic ini benar-benar bagus dan sangat-sangat membantu Nah, bunda ini kan DERASIDAN ikut fingermatic sama IRB Nah, ini sudah berapa lama sih DERASIDAN belajar di Aci bunda? Sudah 9 bulan Untuk levelnya IRB berapa? Level berapa? Terus fingermaticnya level berapa bunda? Untuk IRB sudah level 5 Kalau untuk FM level 2 Nah, untuk perkembangannya DERASIDAN gimana? Dari IRB sendiri, dari FM sendiri itu bagaimana? Kalau dari IRB lumayan pesat ya Kak Jadi dalam jangka waktu 9 bulan itu sudah mencapai 5 level Kalau untuk FM sempat juga break 1 bulan Tapi terus kemudian diberikan intensif ya Jadinya dia ikut lagi gitu Maksudnya langsung ada perkembangan yang pasti gitu Berarti selang 1 bulan itu ketika DERASIDAN cuti FM-nya Itu berarti dari kakak Aci-nya memberikan treatment sendiri ya bunda ya? Iya, waktu itu Jadi setiap setengah jam pada saat setiap pertemuan itu Dia diberikan ini, ekstra FM Jadi setelah 1 bulan diberi ekstra itu DERASIDAN ada perkembangan Terus bunda lanjut lagi fingermaticnya Iya, betul Nah, ini Bunda sama DERASIDAN kenapa sih kok belajar Tertarik belajar di Aci? Yang pertama karena lokasi dekat dengan sekolah Terus kemudian harganya di Aci juga terjangkau gitu Beda sama yang lain mungkin lebih tinggi harganya gitu Kalau di Aci sesuai lah harganya Terus kemudian metodenya jelas gitu Karena memang pada saat awal Untuk berhitung mungkin agak kurang Jadi harapannya bisa lebih baik lagi gitu Terus ternyata ikut IRB juga Dan IRB-nya juga bagus Nah, ini bunda Salah satu visinya Aci Itu kan membangun mental cerdas ya bunda ya Mental cerdas itu kita jelaskan di awal Bahwa tidak mudah menyerah Kalau dia jatuh atau kurang gimana Dia gak akan menyerah Dia akan coba lagi Nah, prestasi apa sih Yang sudah diraih dek zaki Dengan mental cerdas selama belajar di Aci ini bunda ya Selama belajar di Aci banyak prestasinya Yang di dalam Aci sendiri Itu waktu Olimpiade yang 2018 kemarin Itu juara tiga storytelling Lalu yang di 2019 Juara dua storytelling Lalu juara dua yang untuk outlet juga Terus kalau yang di luar pernah ikut drum band juga Lalu kemudian lomba mewarnai di time zone Wah luar biasa sekali Nah bunda Ini kan sudah belajar selama 9 bulan ya bunda Kira-kira saran untuk membangun Aci sendiri Gimana bunda? Kuru-kurunya Terus metode belajarnya Yang fingermatic sama ERP Karena dua program itu unggulan dari kita bunda Yang benar-benar real dari Aci sendiri bunda Kalau untuk ERP mungkin lombanya bisa ditambah ya Jadi ada kategori spelling B Lalu kemudian mungkin ini bisa ditambah untuk Mendatangkan native speaker gitu Mungkin sesekalilah Nah untuk Ini kan kemarin kita undang bunda-bunda dari Mariam Terus dari SD Mariam Dari yang lainnya juga bunda Ada yang daftar ada yang enggak Nah pesan untuk orang tua yang belum daftar Atau belum merasakan Aci itu gimana bunda? Mungkin bunda ingin memberikan pesan Para bunda yang kemarin sudah tahu Sudah mendapatkan pemaparan Aci seperti apa Betapa jelasnya metode Aci Tapi belum ada kesempatan untuk belajar bersama kita Mungkin boleh dicoba bunda-bunda yang berminat Untuk daftar di Aci gitu ya Karena menurut saya Aci itu bagus Dan anak saya selama 9 bulan Perkembangannya bagus, pesat Jadi istilahnya recommended lah disini gitu Nah bunda Aci kan punya banyak seminar Ada yang hypno learning, kuantum memory, fingermatic, terus English fun Nah kemarin kan bunda udah pernah ikut yang English fun nih Nah gimana sih kesan-pesannya bunda tentang seminar English fun itu bunda? Kalau untuk English fun sendiri bagus ya Karena sesuai banget sama judul gitu Jadi gimana caranya memberikan pengajaran Bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan gitu ya Dengan bermain kemudian dengan melakukan gerakan-gerakan di dalam kelas Jadi gak hanya duduk, belajar monoton seperti itu Jadi lebih ke arah yang menyenangkan gitu Nah bunda, kalau seandainya kita ada seminar lagi Bunda berkenan ikut gak? Ikut Insya Allah ikut Berarti besok saya siapkan undangan untuk bunda Siap Sub indo by broth3rmax